Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelas 101. Kali ini kita akan belajar PPKN untuk kelas 2 tema 7, di subtema 1, Kebersamaan di Rumah. Di pembelajaran 5 kali ini kita akan mempelajari kegiatan yang digemari. Ini ada di halaman 48 sampai dengan 49. Yuk dukung terus channel Kak Rina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Buat yang udah subscribe, Kak Rina ucapkan terima kasih banyak ya. Yuk kita lihat tujuan pembelajarannya dulu. Yang pertama, dengan mengisi tabel kegemaran, adik-adik dapat menentukan kegiatan yang digemari semua siswa dengan jujur. Yang kedua, dengan membaca data, adik-adik dapat membuat daftar tentang kegiatan yang digemari dengan cermat. Yang ketiga, dengan diskusi, adik-adik dapat menentukan sikap positif terhadap teman yang memiliki kegemaran berbeda. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran bapak dan ibu guru serta orang tua di rumah. Ayo kita mulai adik-adik, ini ada di halaman 48 ya. Ali bersama teman-temannya memiliki kegiatan yang digemari, yaitu bermain di sungai. Mereka sering bercerita seusai bermain. Nah, itu kegemaran dari Ali ya. Kemudian sekarang tuliskan kegiatan yang digemari dari teman-temanmu di sekolah. Nah, kegemaran itu adalah sesuatu yang sering dilakukan oleh seseorang adik-adik ya. Jadi karena senang, dia melakukan itu berulang-ulang. Contohnya adik-adik yang senang bermain sepeda. Ya, karena senang lalu setiap hari main sepeda. Ya, berlatih terus, berlatih terus, bermain terus. Nah, itu namanya kegemaran. Ya, atau mungkin misalnya ada yang gemar menari. Ya, jadi senang menari, jadi berlatih terus, ya. Jadi menikmati kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, itu namanya kegemaran. Nah, coba kita sebutkan adik-adik kegemaran dari teman-teman. Ya, ini Karina mau mencontohkan. Contohnya kegemaran adalah ada menyanyi, menari, menggambar, mewarnai, atau bercerita. Ya, ini salah satu contohnya. Karina buatkan contohnya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian berikutnya, tuliskan nama temanmu berdasarkan kegiatan yang digemari. Ini Karina juga cantumkan berdasarkan dari yang nomor pertama tadi, ya. Yang pertama, menyanyi. Contohnya, nama siswanya misalnya adik-adik punya teman namanya Dayu. Ya, yang kedua, menari, misalnya Lani. Lalu ada menggambar, misalnya teman adik-adik bernama Beni. Lalu yang keempat, mewarnai, misalnya contoh nama temannya Edo. Dan bercerita, contoh misalnya Siti. Ya, kelompokkan teman-temanmu berdasarkan yang tadi ya, kegiatan yang ia gemari. Ya, lalu diskusikan dengan teman sebangku tentang sikap kamu terhadap teman yang memiliki kegiatan yang berbeda. Jadi, contoh tadi, ada yang senang bersepeda, ada yang senang bernyanyi, menari. Ini kan beda-beda ya, adik-adik. Belum tentu yang senang menyanyi, ini juga senang menari. Dan sebaliknya. Nah, bagaimana sikap kita menghadapi hal tersebut? Nah, kita harus menghormati dan menghargai teman ketika ada teman yang memiliki kegemaran yang berbeda. Jadi, tadi nih, adik-adik senang main sepeda. Yang satunya, teman adik-adik senang menari. Kita tidak boleh memaksakan. Kamu nggak boleh menari, kamu harus main sepeda, kamu harus gemar sepeda sama seperti aku. Nah, itu tidak boleh ya. Kita harus menghormati. Ya, sudah, kalau memang tidak senang bermain sepeda, berarti kalau sedang bermain bersama, berarti melihat saja kita bermain sepeda. Atau sebaliknya, ketika kita sedang menemani teman kita menari, kita tidak mau ikut, kita melihat saja. Ya, tidak perlu jadi berantem, menghalangi, dan lain sebagainya. Oke, adik-adik? Itu dia, adik-adik, pembelajaran kita untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan kata ataupun materi. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Ditunggu video berikutnya, adik-adik ya. Dadah!